Enam nelayan tradisional yang ditangkap polisi air Aceh Barat pada akhir Maret lalu karena diduga menggunakan jaring alat tangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Senin siang menjalani sidang perdana di pengadilan dengan agenda pembacaan dakwaan. Kenam terdakwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum, dituntut hukuman 5 tahun kurungan penjara dan denda 2 miliar, sesuai dengan Undang-Undang Kelautan dan Perikanan. Enam nelayan tradisional di Aceh Barat sebagai terdakwa yang diduga tersandung kasus penyalahgunaan jaring alat tangkapan ikan tidak ramah lingkungan. Senin siang menjalani sidang perdana di pengadilan negeri setempat dengan agenda pembacaan dakwaan. Enam nelayan tradisional klien Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Banda Aceh Pos Melabuh dalam dakwaan tuntutan jaksa penuntut umum Kebupatan Aceh Barat, mereka dituntut masing-masing 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar karena melanggar pasal 85 Undang-Undang Kelautan dan Perikanan. LBH Banda Aceh Pos Melabuh selaku kuasa hukum 6 terdakwa nelayan tradisional ini mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum karena dianggap bertentangan dengan sisi keadilan dan regulasi yang keluar dari kementerian. Kita akan mengajukan eksepsi secara tertulis karena kita menganggap ini jelas-jelas bertentangan dengan sisi keadilan dan regulasi aturan yang berlaku sendiri. Bagaimana mungkin nelayan kita di Aceh Barat yang tidak pernah mendapatkan konteks pendampingan sesuai dengan surat edaran Kementerian Kelautan diancam dengan penjara 5 tahun. Ini kan sungguh-sungguh ironis. Karena nelayan di Aceh Barat tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan pendampingan sesuai dengan surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan. Surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan yang diberlakukan mulai 3 Januari 2017 namun memberi masa jeda hingga 6 bulan ke depan. Sehingga terhadap nelayan-nelayan yang menggunakan jaring alat tangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan masih dalam masa jeda atau persuasif. Sehingga pol air yang melakukan penindakan terhadap nelayan itu dinilai prematur atau tidak memiliki landasan hukum. Raja Umar, Kompas TV, Melaku.